Yang kedua, Al-Amalubih. Setelah kita berilmu, maka mengamalkan ilmu. Jadi, ada dua kelompok yang tercelah terkait dengan poin nomor dua ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan Ad-Dalim. Jadi, siapa itu Ad-Dalim? Orang-orang yang tersesat. Di antaranya Nasrani, bagaimana sifat mereka? Mereka hanya punya semangat beramal-beramal. Semangat beribadahnya kuat. Tapi, jauh dari ilmu. Sehingga, tersesatlah mereka. Golongan yang kedua adalah, Al-Wabbu bi'alayhim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu Yahudi. Kenapa mereka? Mereka punya ilmu, tapi tidak mau amalkan. Iya. Sehingga jadilah mereka orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Ada di sini yang ketah kita. Al-Makdubi alayhim. Agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Al-Amanubih. Amalkan. Ilmu yang telah anda miliki. Iya. Jadi, Al-Makdubi alayhim walad-Dalim. Al-Makdubi alayhim dan Dhalim. Ini adalah kelompok yang tercelak. Iya. Makanya, bagaimana siapa yang semangat ibadah tanpa ilmu? Berarti dia telah terjatuh. Dan mirip dengan orang-orang yang asara. Iya. Hanya punya semangat ibadah. Dan siapa yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka dia seru pada majarah orang Yahudi. Namun, Allah. Jadi, harusnya bagaimana? Harusnya ilmu dan amal harus ada. Agar anda tidak tergolong orang yang tersesat dan yang dimurkai. Iya. Ketika anda beramal tidak sehari dengan ilmu. Ketika anda memiliki ilmu, mendorong anda untuk mengamalkannya. Yang ketiga, Al-Da'awakul ilayhi. Mendakwahkan ilmu yang telah dia ketahui. Ya. Jadi, setelah dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya. Maka yang ketiga, dia dakwahkan. Ini konsekuensi dari ilmu dan amal. Dakwah. Jadi, ilmu yang kita miliki itu ada zakatnya. Ya, zakatnya ilmu apa? Disampaikan kepada yang belum mengatakan. Kata Nabi SAW, Baliru'anni walau ayat, Sampaikanlah dariku, Meskipun satu ayat. Tapi ini jangan menjadikan dalil sebagian orang hanya semangat dakwah, Terus berdalil dengan hadis Nabi SAW. Ya, disini ada juga mengatakan, Sampaikan dariku. Jadi, harus pastikan dulu. Apa yang kau sampaikan itu berdasarkan ilmu dari petunjuk Rasulullah SAW. Ya, bukan dari akalmu, dari pendapatmu, dari otakmu. Ya, itu makna hadis dari. Jadi, yang marah makam Allah, Apakah semua orang harus menjadi ustaz, Agar dia bisa berdakwah? Jawabannya tentu tidak. Dakwah itu ada dua bentuk ya. Yang pertama, mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar. Ya, ini berlaku untuk semua orang. Ya. Kalau yang kedua, mengajak secara khusus layaknya seorang guru, Layaknya seorang ustaz, Apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akal ini berlaku khusus untuk orang yang berilmu. Begitu. Jadi, jangan sampai seseorang salah ranahnya dalam berdakwah. Seperti sebagian orang baru mengetahui sedikit ilmu, Lalu berdakwah, Bahkan berani berdebat. Berani berbicara dalam perkara-perkara yang detail, Dalam suatu permasalahan. Padahal dia tidak memiliki ilmu, teman-teman. Hati-hati. Ya. Endanya orang itu mengetahui kapasitas dirinya. Ya. Nah, seperti banyak orang-orang awam layaknya seorang ustaz dia berbicara. Apalagi artis yang baru hijrah, Artis baru taubat. Terus dia berdakwah dan dia dianggap sebagai seorang ustaz. Tidak boleh. Kalau dijadikan sebagai motivator dalam perkara-perkara dunia, Bagaimana perjalanan hijrahnya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai ke dalam dakwah, Itu kapasitas ustaz yang memiliki ilmu tentangnya. Begitu. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan dalam perkara ketiga. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.